Halo, sambil menunggu novel upload season keduanya anak kembar prestir, Mimin akan upload novel terbaru lagi yang tidak karaseluh, judulnya itu adalah Suamiku CEO Lumpuh, nah Mimin akan baca sonopsis terlebih dahulu Luna Kristiani, seorang gadis mandiri, ceria dan baik hati namun sedikit barbar Rambut birunya yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang yang melihatnya Dia terikat skandal dengan seorang pria lumpuh yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri Dia terpaksa harus menikah dengan Gamalievak, seorang pria dingin yang diselamatkannya Tanpa Luna ketahui, pria itu adalah CEO dari perusahaan terbesar di negara ini Misteri dan masa lalu apakah yang akan terungkap melalui pernikahan mereka? Akankah Luna mampu bertahan dengan Gamalievak yang terpuruk? Apa yang akan Gamalievak lakukan untuk menguat misteri kematian keluarganya? Langsung saja kita masuk pada episode pertama Selamat ya sayang, kalian sebentar lagi akan menikah Ucap seorang wanita parubaya yang masih sangat cantik dan elegan di usianya yang menginjak kepala 5 Thanks mommy, semua karena restu mommy Ucap seorang wanita cantik dan seksi dengan rambut pendek dan tai lalat di bawah bibirnya Aku sangat mencintai Gamalievak, ucap wanita itu sambil memandang ke arah seorang pria Yang ikut tersenyum melihat kedekatan ibu dan calon istrinya Aku lebih mencintaimu Tiara, ucap Gamalievak pria tampan berkarisma dan sangat sempurna Tiba-tiba seluruh ruangan gelap tak ada cahaya yang terdengar Hanya suara percakapan antara seorang wanita dengan pria yang sangat familiar di telinga Gamalievak Hahaha, biarkan mereka mati cinta Aku tak pernah mencintainya Yang kucintai hanya uang dan hartanya Jika aku tak bisa mendapatkan hartanya, maka ia harus mati Sayang kapan kau akan menikahiku, home? Ucap Tiara yang kini sedang memeluk seorang pria di samping tubuh Gamalievak yang tak bisa bergerak Gelap, semuanya gelap Tiara, dengan siapa dia berbicara? Apa maksudnya? Dimana aku? Kenapa kakiku tak bisa kugerakkan? Batin Gamalievak Kita akan menikah secepatnya, Tiara Setelah kupastikan calon suamimu itu hancur untuk selamanya Ucap seorang pria Alex, di Alex Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa mereka bersama? Bukankah Tiara mencintaiku? Ah, batin Gamalievak Perlahan-lahan, Gamalievak membuka matanya Ia mengedipkan matanya perlahan meneliti seluruh ruangan itu Rumah sakit Kata itu yang terbesit saat Gamal melihat ruangan serba putih dan bau obat itu Tubuhnya terasa kaku dan tak bisa digerakkan Mata terjutuju pada dua manusia yang tengah bercumbu mesra di atas sopa Tiara, Alex, bajingan kalian Ingin rasanya Gamalievak meneriakan kata-kata itu Namun mulutnya seperti terkunci dan rasanya sakit sekali Tiara datang menghampiri Gamalievak sambil membawa sebuah alat suntik yang sudah diisi cairan berwarna kuning Entah apa kandungan cairan itu Alex menyeringai di belakang wanita itu sambil tertawa terbahak-bahak Melihat Gamalievak yang tiba-tiba melemah ketika Tiara dengan senyuman jahatnya menyuntikkan cairan itu ke dalam cairan impus yang terpasang di tubuh lemah Gamalievak Tiara, bukankah kau mencintaiku? Tidak, tidak, jangan Apa yang kalian lakukan? Sakit? Jangan? Jangan? Teriak Gamalievak Tuan, bangun Tuan Tuan Teriak seseorang sambil mengguncang tubuh Gamalievak di atas tempat tidur Ah, ha, ha Gamalievak Gamalievak bangun dari mimpi buruknya dengan napas tersenggal-senggal Tubuhnya basah karena keringat yang sangat banyak Ia berusaha menetralkan pikirannya Ternyata hanya mimpi buruk yang sama yang selalu menghampiri dirinya selama satu tahun ini Anda bermimpi buruk lagi, Tuan Ucap seorang pria yang merupakan asisten pribadinya yang selalu setia menemani dirinya Hum, air Tita Gamalievak dengan suara berat dan lemah itu Asistennya mengambilkan segelas air putih lalu memberikannya pada Gamalievak Secepat kilat Gamalievak meneguk air putih itu sampai habis tak bersisa Siapkan pakaian ku, kita Gamalievak kemudian ia menarik kursi rodanya yang berada dekat dengan kasurnya Posisi kasur Gamalievak berada di atas lantai agar memudahkan pria itu menaiki kursi rodanya Tanpa harus dibantu orang lain sebab ia benci disentuh oleh siapapun Gamalievak naik dengan menjadikan dua penyangga yang didesain khusus sebagai alat bantu Sebagai topangan tubuhnya agar bisa naik ke atas kursi roda Gamalievak masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan aktivitas di sana Seluruh isi kamar bahkan seluruh ruangan dalam rupa besar itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan pria malang yang dinyatakan lumpuh sejak setahun yang lalu Kelumpuhan yang terjadi akibat kecelakaan yang menimpa dirinya dan keluarganya hingga menewaskan adik perempuannya yang masih berusia 13 tahun dan kedua orang tuanya Gamalievak memakai pakaiannya meskipun agak sulit namun ia sudah terbiasa dengan dirinya yang lumpuh itu Sebab ia sadar tak ada yang mau merawat pria lumpuh seperti dirinya Kalaupun ada pasti mereka punya niat lain Mark bagaimana? Sudah kau temukan? Tanya Gamalievak pada asistennya Mark yang menunggunya di dekat pintu keluar kamar itu Sudah tuan? Mereka sudah hidup bersama bahkan jauh sebelum bertunangan dengan tuan? Jelas Mark Sudah kuduga? Ujar Gamalievak Ia mengeraskan rahangnya mengingat kejadian setahun lalu saat ia memergoki tunangannya tengah berjumpu dengan sekretarisnya di dalam ruangan perawatannya setelah kecelakaan itu Gamalievak melajukan kursi rodanya keluar dari kamar tepat setelah Mark membukakan pintu untuk tuannya itu Aku akan pergi untuk sementara Mark kutitip perusahaan padamu Ucapan Gamalievak membuat Mark terkejut Bagaimana mungkin tuannya menitipkan perusahaan sebesar itu pada dirinya? Tuhan? Perusahaan butuh tuan? Saya tak mungkin sanggup mengurus perusahaan ini Tolak Mark Tidak ada penolakan Selama aku pergi jangan cari aku sebelum aku yang menghubungimu Jika memang aku tak menghubungimu anggap saja aku sudah mati Ujar Gamalievak lalu pergi keluar rumahnya dan masuk ke dalam mobil listrik yang biasa dia pakai oleh penyandang disabilitas seperti dirinya Tuhan ku mohon jangan pergi seperti ini Ucap Mark Namun tidak digubris oleh Gamalievak Sikap dingin, kasar, dan datar tuannya itu bukanlah sifatnya yang sebenarnya Mark masuk ke dalam rumah besar yang kini kosong dan sepi Ia melangkah menuju ruang kerjanya Tuhan bagaimana bisa aku membiarkanmu pergi? Aku akan mengawasimu tuan Aku akan membantu membalaskan dendammu Ucap Mark sambil memandang foto keluarga yang dijadikannya wallpaper ponselnya Foto keluarga di mana ada dirinya yang dianggap seperti keluarga oleh mereka Sementara itu di pinggiran kota tampak seorang gadis sederhana dengan rambut biru tua panjang yang diikut tinggi ke atas Dengan kaos polos berwarna pink dan celana pendek berwarna hitam Dengan girengnya berjalan menyusuri jembatan gantung yang menghubungkan rumahnya dengan kota Gadis yang biasa di Sapa Luna ini tengah membawa barang jualannya berupa aksesoris dan hiasan panjangan Yang dibuatnya sendiri dari bahan alam dan barang bekas yang memiliki nilai seni tinggi bahkan banyak peminatnya Hanya rumahnya yang berada di seberang jembatan besi Itu sebab tak ada warga desa yang mau tinggal di tempat menyeramkan yang dikelilingi oleh hutan itu Namun betapa beruntungnya gadis itu karena bisa tinggal gratis di sana Pemilik rumah itu adalah sepasang kakek nenek yang tidak memiliki keturunan dan mereka sudah meninggal 2 tahun yang lalu Sejak saat itulah Luna tinggal sendirian di rumah itu Kawasan kota yang sering ia kunjungi adalah kawasan pariwisata Sehingga banyak orang asing dari mancan negara yang berkunjung ke tempat itu Luna sendiri mempunyai seorang sahabat yang saat ini sedang bekerja di sebuah panti jompo Terkadang sahabatnya itu berkunjung ke rumah Luna Jika ada waktu libur dari panti, orang-orang di pasar sudah mengenali siapa Luna Seorang gadis yang tak tahu dari mana asal usulnya Ia ditemukan di jalanan oleh sepasang kakek nenek saat usianya 7 tahun Sejak saat itu hingga kini usianya menginjak 25 tahun Gadis itu tinggal bersama kakek nenek itu Luna termasuk wanita incaran para pria Sudah banyak yang mengajaknya menikah namun semuanya ditolak dengan caranya sendiri Eh sudah nyampe, eneng cantik Goda seorang pemuda yang biasa dipanggil Perdi Ya udahlah Per, kalau belum aku gak bakal disini Perdi gendut Balas Luna sambil membentangkan kain hitam di atas meja yang biasa dia pakai untuk berjualan Neng berani amat tinggal digubuk itu sendirian, gak takut hantu ya Dengar-dengar ada banyak hantu di sekitar hutan itu Bisik Perdi pada Luna yang tengah menyusun barang-barang jualannya Peletak, seseorang memukul kepala pria gendut itu dari belakang hingga membuatnya meringis kesakitan Au sakit woy Ucap Perdi meringis kesakitan sambil menggosok kepalanya yang dipukul dengan benda keras oleh seseorang dari belakang Andin, pokik Luna saat melihat sahabat baiknya berdiri di depan lapang jualannya Hai Luna, aku kangen banget Ucap Andin langsung menghamburkan polukannya pada Luna sahabatnya Aku juga kangen tahu, kamu sibuk terus sampai gak punya waktu buat kunjungin aku Apa enaknya sih kerja di kota sampai lupa sahabat sendiri Berutu Luna sambil memeluk sahabatnya itu Maaf bebaku sayang, aku kerjanya emang lagi padat sebisa mungkin aku bakal berkunjung kok Ucap Andin sambil menatap wajah sahabatnya yang sudah beberapa minggu ini tak dilihatnya Hom, tapi hari ini nginap kan Tanya Luna melepas pelukannya Maaf ya, gak bisa Lun Aku cuma disuruh belanja, habis ini langsung balik deh ke panti Ujar Andin dengan wajah kecewa Hai, ya sudahlah gak apa-apa, pokoknya kamu kerjanya yang benar ya Kalau ada apa-apa bilang sama aku, siapa tahu aku bisa bantu Ucap Luna Adik kecil kamu itu gimana kabarnya? Tanya Andin pada Luna Ah, Yuna lagi pergi jualan bareng bibi Inah dan paman Budi mungkin seminggu lagi baru pulang Ucap Luna Oh gitu ya Ucap Andin mengangguk paham dengan ucapan sahabatnya Andin panggil seseorang dari jauh Eh, aku udah dipanggil tuh Ya udah aku balik dulu ya Lun Bang Perdi titip temen cantikku ini ya Ujar Andin berpamitan Siap neng, akang Perdi selalu siap sedia disini Seru Perdi dengan tetapan genitnya Jualan aja yang benar Per, entar kewancurkan semua barangmu Tau rasa kamu Ancam Luna dengan tetapan bermusuhan Ih, si Luna barbar banget jadi perempuan Ya weslah lanjut jualannya Lihat tuh, udah banyak turis yang datang Ujar Perdi Ayo bu, kemari-kemari aksesoris cantik buat tantangan asli dari alam Silahkan dilihat-lihat Ini kak cantik loh, apalagi kalau kakaknya yang pakai pasti cantik banget Ucap Luna mempromosikan barang dagangannya Bang, ini coba dulu pasti cocok buat abang yang maskulin Keren loh, teriak Luna lagi Para pengunjung di pasar itu mulai berkerumun di sekitar lapang milik Luna Banyak yang berminat dengan semua aksesoris yang dijajahkan oleh gadis cantik tapi barbar itu Yang menarik tentu bukan hanya barang jualannya Tapi pun jualannya juga menarik hati semua pengunjung karena tingkahnya yang polos tapi sedikit barbar Sementara itu di lapak lain ada seorang gadis yang sangat tidak menyukai keberadaan Luna Sebab karena Luna barang dagangannya tidak laku sama sekali Sindi, lihat deh si Luna Udah ngerebut konsumen kamu lagi Sok keganjenan banget sih itu cewek Mana Bang Andre bantuin lagi Ujar seorang gadis bernama Kiki sambil menunjuk Luna yang tengah kerapotan melayani pembeli Beruntung ada seorang pemuda tampan yang biasa datang membantu gadis itu Lihat aja kamu ya Luna, gak akan aku biarkan Kesal, Sindi Kesal, Sindi